Nah ini kan yang menarik di lain kubu gitu ya, ada yang mendukung digelarnya hak angket, ada yang juga mulai mengecilkan hak angket tadi Mas Faddi juga bilang. Nah ini kan banyak yang bilang ada tendensi politik, ada yang bilang hak angket ini digelar karena memang ada yang tidak terima, kalah, dan lain sebagainya. Nah kalau Perludem sendiri melihatnya seperti apa nih? Apakah memang ini lebih kental aroma politiknya atau memang fungsinya dijalankan untuk mencari kebenaran terkait Ilpres 2024? Ya jadi menurut saya sih kita harus pilah-pilah kanal-kanal untuk menguji objektivitas hasil pemilu ini Mas. Kalau angket itu jelas proses politik di DPR. Proses politik yang menyelidiki apakah ada pelanggaran dari suatu penyelenggaran undang-undang atas suatu persoalan yang memiliki dan terpengaruh kepada hajat hidup orang banyak. Apakah penyelenggaran pemilu masuk kepada kualifikasi itu? Menurut saya 100% iya. Jadi bisa saja kecurangan pemilu itu diselidiki oleh DPR dan itu bagian dari fungsi pengawasan. Itu kanal politiknya untuk DPR melakukan fungsi pengawasan. Nah kalau ada pihak yang merasa tidak puas terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan hasil pemilunya, itu juga ada mekanisme legitimasi konstitusionalnya ke mana itu? Ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa itu belum dilakukan? Ya memang KPU belum menetapkan hasil pemilu. Proses ke Mahkamah Konstitusi baru bisa dilakukan kalau KPU sudah mengumumkan hasil resmi rekapitulasi perolehan suara pasangan calon presiden dan partai politik secara nasional. Nah itu kalau dilihat ketahapan kan itu baru terjadi nanti di pertengahan Maret. Jadi ini proses yang berbeda. Jadi jangan semua dicampur aduk, lalu seolah-olah orang ingin melegitimasi pemilu. Tidak. Saya justru melihat ini di bagian dari proses pengawasan dari lembaga legislatif. Saya jujur saja sering kecewa dengan lemahnya pengawasan lembaga legislatif terhadap berbagai macam persoalan penyelenggaraan pemilu. Nah kalau sekarang misalnya muncul inisiatif pengawasan itu, lepas dari kepentingan ini baru muncul ketika sudah ada pihak yang kalah dan menang versi hitung cepat, yaitu hal yang lain. Biar saja. Yang penting kan nanti kita akan bisa lihat objektifitas proses penyelidikan itu kan terbuka. Kita bisa lihat, tidak apa-apa. Jadi jangan juga kemudian upaya untuk melakukan pengawasan ini dilegitimasi sedemikian rupa. Seolah-olah orang tidak mau percaya hasil pemilu. Orang tidak percaya hasil pemilu, orang mau percaya hasil pemilu nanti ya itu tergantung melihatnya dari sudut pandang mana gitu. Yang pasti proses ini dilakukan dengan mekanisme yang positusional. Tidak chaos, tidak pertumbuhan darah. Itu saja. Oke oke oke.